saya sejak jaman OJK Pak Mulyaman terus waktu Pak Wimbo itu dipanggil ke OJK ayo dong BCA ikutin BNI udah ada cabang luar negeri mandiri sudah ada cabang, kenapa BCA enggak, terus saya paparan saya bikin paparan kalau saya buka di luar negeri saya harus ada di financial center mungkin kayak di mau bikin bank di Tangerang, Pojok enggak mungkin harus di Jakarta lokasi harus prime ketentuan dari setiap negara itu harus hire orang lokal dan majoritas akan ada orang lokal di sana kemudian udah mahal dan kita sebagai pendatang kan belum dikenal kalau di investor, biasanya sudah dikenal di investor besar Asia Pasifik Amerika, Eropa kenal tapi masyarakat ya contoh misalnya bentar ya ada satu bank yang di Amerika itu terkenal sekali itu namanya sebentar kok rupa ya Wells Fargo misalnya terkenal di Amerika tapi kalau Wells Fargo buka cabang di Jakarta siapa yang tahu Wells Fargo Bapak mungkin belum pernah dengar atau jarang sekali dengar sama kayak BCA kalau saya buka di KL buka di Singapura buka di mana ya mereka tahu tapi waktu mereka mau taruh duit di BCA mereka cek dulu bank yang dia udah kena Maybank si AMB DBS itu berapa BCA bisa lebih gede enggak kalau BCA gede saya taruh kalau enggak mana mau apa untungnya saya taruh di BCA itu kan pasti cost saya lebih maha kalau saya di luar negeri nah cost bunga maha operation cost maha lah apa jadinya kalau saya mau kasih pinjaman pasti interest juga harus tinggi kalau enggak gimana untung ya kan interest tinggi yang ngambil orang yang berisiko tinggi nah ujungnya rugi bukannya untung gitu kan jadi saya udah lihat nah bahkan kalau Bapak lihat perhatikan ya contoh sebelum 98 namanya City Bank HSBC Center Chase Manhattan itu kan semua raja Bank of America semua raja di Jakarta sekarang mana GON satu-satu retailnya mereka tutup nah mereka aja enggak bisa regional gitu kan apalagi saya ke luar negeri jadi saya bilang di Indonesia masih perlu pengembangan di beberapa lokasi di Indonesia masih perlu tenaga kerja diserap ngapain saya capek-capek luar negeri buat nanggung rugi sekian tahun gitu kan dan bukan tanpa fakta Pak pernah tahun 2000 berapa ya 2009 atau 2008 itu saya buka remittance center di Kuala Lumpur Malaysia saya buka 6 outlet sudah bikin 6 outlet kok masih rugi terus saya panggil teman-teman semua kita hitung bareng-bareng ternyata untuk break even saja Bu itu harus 16 outlet saya harus buka 10 outlet lagi dan itu baru 6 tahun baru bisa break even saya bilang aduh capek nih saya bilang kita cut loss aja ganti bisnis model Pak kita kerjasama dengan money changer bank lokal saya inget tuh Al Rajibank di Malaysia terus beberapa money changer kita kerjasama sistem kita kita taruh langsung profit sharing 9 bulan saya ubah langsung untung kalau saya original mau buka apa namanya official itu saya tunggu 6 tahun lagi Bu belum tentu juga untung itu kan hitungan di atas kertas ya jadi menurut saya it's not feasible for me jadi saya pilih saya akan tetap konsentrasi di Indonesia kembangkan gak akan berpikir regional saya dua kali dipanggai OJK dan waktu itu saya jelaskan hal yang sama mereka accept dan terakhir waktu itu saya bilang BNI udah ada Mandiri udah ada buat apa saya buka lagi berantem sama sesudah sendiri saya bilang market juga gak gede mendingan saya disini aja tahan dari serangan bank asing yang masuk ke Indonesia itu lebih penting saya bilang that's it ya mereka oke oke itu oke jadi yaudah belum ada kepikir untuk regional expansion selamat menikmati